Halo, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya, Gia Fawzia Nah, di video kali ini kita akan membahas dua konsep yaitu GDP dan GNP Nah, ada yang tahu apa itu GDP dan GNP? Nah, benar GDP itu merupakan Gross Domestic Product Sedangkan GNP itu merupakan Gross National Product Nah, dua konsep ini tidak lepas dengan kata pendapatan nasional Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, jangan skip video ini ya Pendapatan nasional merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian negara dalam satu periode tertentu Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu diantaranya metode produksi atau dikenal dengan nilai tambah Menurut metode produksi atau nilai tambah, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor produktif Jumlah nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut selama satu tahun disebut dengan Gross Domestic Product atau GDP dan Gross National Product atau GNP GDP atau Gross Domestic Product adalah total pendapatan yang dihasilkan di dalam suatu negara termasuk pendapatan orang asing yang bekerja di dalam suatu negara tersebut Sedangkan GNP merupakan total pendapatan yang dihasilkan oleh warga suatu negara termasuk yang bekerja di luar negeri Apabila GNP lebih besar daripada GDP maka penanaman modal asing di negara ini lebih kecil daripada penanaman modal negara ini di luar negeri sehingga negara ini sudah dianggap sebagai negara maju di mana investasinya banyak di luar negeri Sedangkan apabila GDP lebih besar daripada GNP maka penanaman modal asing di negara ini lebih besar daripada penanaman modal negara ini di luar negeri sehingga negara ini dianggap sebagai negara yang belum maju di mana masih menerima atau banjir investasi dari luar negeri Beberapa konsep dalam GNP dan GDP Pertama GNP nominal yaitu produk yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku ketika produk tersebut dihasilkan Kedua GNP real yaitu nilai produk yang dihitung berdasarkan harga tahun tertentu yang ditetapkan sebagai tahun dasar Ketiga ada deflator GNP yaitu indeks harga Nilai deflator GNP dihitung dengan cara membagi GNP nominal dengan GNP real Selanjutnya rumus-rumus GNP dan GDP GNP nominal sama dengan Ki dikali P Sedangkan deflator GNP sama dengan GNP nominal dibagi dengan GNP real dikali 100% Untuk GNP real sama dengan GNP nominal dibagi dengan GNP dikali 100% Rumus untuk GDP yaitu GDP nominal sama dengan Ki kali P Deflator GDP sama dengan GDP nominal dibagi dengan GNP real dikali 100% GDP real sama dengan GDP nominal dibagi dengan GDP nominal dikali 100% Ki sama dengan kuantiti, P sama dengan price Nah untuk lebih memahami bagaimana cara mencari GDP dan GNP berikut contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan Silahkan dicari GDP real, GDP nominal dan deflator harganya Bagi teman-teman yang bisa menemukan hasilnya silahkan cantumkan di kolom komentar Oke terima kasih teman-teman telah menonton video ini Semoga ilmunya bermanfaat Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun isi dari materi See you the next video Bye 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 bye